kita nggak kerja tapi masih digaji gitu loh dan selama tiga bulan akhirnya diputuslah ada sisi rezeki di situ ya amin barangkali namanya coba-coba gue gue taunya cuman di kebayaran aja uset moge yang manual ini kita harus datang tuh pagi paling enggak tuh jam 4 paling enggak jambat kita harus dateng karena aku tanya tuh cuman melayani 30 orang ini tetep bata ini loh jadi ya sekate-kate aja kayak gini mau berjalan sama siapa masetan ya ngobrol aja kita sendiri ngemeng-ngemeng sendiri doang oke oke lupa ke Hai basah cuy ininya sarang tangannya tapi pakai aja biar safety walaupun basah ini di apa ya ini di pasar kebayoran Oh ini kan tadi habis naik red sama anak-anak anak-anak kuproi niatnya habis naik red tadi kan nah gua ke kantor BBJS gua lupa ini hari Sabtu ya karena beberapa baru belum ada sebelum gua nggak nggak udah udah nggak kerja kan udah nggak kerja dan kadang lupa tanggal lupa hari ya beginilah tadi kalau kantor BBJS maksudnya pengen ngecek nomor BBJS gua tuh nggak ke detect ya jadi kalau di akun BBJS gua itu gua masukin nomor ketenaga kerjaan itu nggak ke detect di akun BBJS gua itu nggak ke detect nanya kantor yang gua kerja dulu juga ngecek juga nggak bisa nggak tahu juga kenapa bisa begitu masalahnya kenapa nggak ke detect itu makanya nih gua pengen tahu saldonya juga dan pengen mengklarifikasi kenapa gua nggak ke detect nggak tahu ini bisa apa enggak kalaupun Tenggak bisa sia-sia gua kerja dulu aku kerja kemarin terakhir buat selama dua tahun silam ya lumayan kalau bisa dicairin karena dalam kondisi saat ini emang belum kerja kan baru belum ada sebulan sih nggak kerja karena emang banyak yang karena PHK karena kondisi kovid kemarin itu selama tiga bulan sih gua masih kerja pas dirumahkan tuh masih digaji masih dikasih bonus masih dikasih lembur juga padahal kerja di rumah selama tiga bulan ya itu juga nggak menyalahkan perusahaan ya karena kita nggak kerja tapi masih digaji gitu loh dan selama tiga bulan akhirnya diputus lah diputus dan banyak sekali yang diputus ada seratusan gua nggak mau menyebutin perusahaan mana ya jangan itu privasi Hai cuman yang udah ditarik itu seratusan termasuk gua juga kena juga ah selama nggak kerja dirumahkan terus selama copy itu malah saya malah keluar terus ya Yes malah nge-vlog aja habis ya nggak ada kegiatan Hai kegiatannya ya nge-vlog ya hobi nge-vlog ya gimana kita nge-vlog aja ya barangkali ada sisi rezeki di situ ya amin barangkali namanya coba-coba nah sekarang kan BPJS ketenaga kerjaan itu kan ada dua opsi ya yang satu daftar online yang saat yang satu lagi datang langsung ke tempat kantor BPJS nah yang manual ini ada cuman beberapa unit unit apa cabang ya kalau kayak gitu ya ada beberapa kantor kantor unit BPJS itu bisa manual termasuk kebayorannya kebayoran tapi eh sekarang udah udah jarang yang manual gue gue tahunya cuman di kebayoran aja uset moge nah kalau yang lain-lain itu online dokter online kita mengajukan pendaftaran online terus habis itu nanti kita dikirim balik ya dikirim email atau SMS WA atau apa ya nanti sesudah itu kita dicatralin kita mau datang hari apa tanggal berapa bulan apa gitu nah makanya kalau yang online itu biasanya lama rada lama nanti kita dicatralinnya untuk dipengaruhi ke kantor BPJS mungkin seminggu atau dua minggu dulu pernah nyoba dua minggu sih makanya gue pengen langsung aja yang manual aja nah yang manual ini kita harus datang tuh pagi paling enggak tuh jam 4 paling enggak jam 4 kita harus datang karena aku tanya tuh cuman melayani 30 orang jadi ya kita harus berangkat pagi ya jam 4 lah nanti kita daftar manual nah jam bukanya kayaknya sih nanti jam 8 atau jam 9 nanti kita datang lagi Kak ke kantor situ gitu Oh iya gua belum opening ya biar lebih abel opening dulu ya nggak papalah ini nge-flong nggak sengaja soalnya daripada nggak ngapa-ngapain kan nggak papa Oke gua opening dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat dini hari teman-teman semua gimana kabarnya kembali lagi bersama disolimotovlog yang mengulas tentang video-video yang mungkin nggak mendidik nggak berbobot nggak bermutu dan saya berusaha untuk menyajikan video-video ini untuk khususnya untuk menghidup menghidup mengulas semua kejadian-kejadian di jalan raya mengulas info-info dan mengulas juga tentang kriminal alam Oke ya jadi kalau udah opening itu lega ya hari ini hari Sabtu pukul setengah jam 6 lho setengah 6 ini sekarang pagi-pagi ya jam setengah 6 itu kayak masih jam 4 dini hari masih gelap Hai gue kalau naik ride lewat semanggi ke arah calang itu kenapa ya masih banyak ya emang jalurnya kali ya ini tetap bata ini loh sering lihat gue dikirim dari mana kemana gue juga nggak tahu dan pagi ini ini sangat-sangat dingin sekali tumben-tumben diarah Jakarta area Jakarta sedingin ini karena emang tadi malam atau semalam itu hujannya gede banget Hai gede tapi enggak terlalu lama sih eh sehabis hujan gede masih tetap gerimis saja sekarang cuaca saya juga enggak tahu nih nggak bisa ditebak cuacanya dan pas keadaan saya nggak kerja ini juga masih ngelamar-lamar juga lewat email dan link-link temen-temen gue barangkali ada ini karena gua enggak mau terlalu nganggur terlalu lama karena tiap bulan ada tanggungan kan yes bar ini itu ini itu dan jadi nggak bisa nganggur ya paling enggak sebulan lah jangan sampai sebulan lebih tapi dalam kondisi saat ini emang rada susah kondisinya karena emang banyak ke perusahaan yang masih belum aktif itu bener gitu loh terus emang kan ke karena kofi kemarin tuh kan emang banyak yang di PHK kan jadi Hai untuk untuk saat ini pun kan juga walaupun udah new normal cuman masih dalam tahap istilahnya pengawasan gitu loh masih harus pakai protokol kesehatan karena semakin bukan berapa ya masih masih ada penambahan-penambahan terus setiap harinya gitu loh itu ya kedata itu yang belum kedata mungkin ada 20% loh jangan salah yang kedata aja udah naik-naik sampai sekian orang gitu udah berapa nggak tahu sekarang gue udah jarang nonton TV ya mungkin nggak tahu normalnya normal banget ya nggak tahu apa sampai akhir tahun ini juga nggak tahu dan dalam kondisi ini emang bener-bener susah mencari pekerjaan ya kita enggak nyangka ya gara-gara COVID ini banyak para pekerja buruh dan segala macam itu di PHK ya ini juga nge-vlog juga nggak sengaja ya karena daripada mubazir pulang ya jadi ya sekate-kate aja kalau nge-vlog bareng gitu kan ada bercanda sama temen-temen lukrat temen-temen kuproi ada bercanda-bercanda kalau kayak gini mau bercanda sama siapa sama setan ya kayak serius tapi santai gitu ngobrol sharing dan segala macam ya ngobrol aja sendiri ngemeng-ngemeng sendiri doang emang dari sebelumnya pas gabung kuproi itu malah pokoknya udah sekitar-sekitar empat bulan lima bulan yang lalulah empat atau lima bulan yang lalu pas ngonten sama wibwb pertama kali dulu sama orang motoplok sama anik sama eh firman udah itu aja sih sama siapa lagi ya atau pertama kali itu gabung sama mereka dan waktu itu juga enggak buka enggak ada namanya kuproi-kuproi enggak ada kuproi kan emang obrolan-obrolan ngocelnya si bawa kan sama temen-temen itu ah waktu sebelum gabung ke beliau-beliau para suhu ini gue emang vlog sendiri ngulas tentang eh kriminal ya kriminal malam dan gua keluar itu jam 2 jam ya pokoknya antara jam 12 keatas lah 12 jam 12 lah itu gua nge-vlog sendiri di daerah-daerah rawan begal karena gua benci begal dari dulu nah tapi ya itu eh walaupun resikonya gede eh keluar jam segitu cuma subscriber sama viewers itu dia flat ya enggak ada kenaikan tapi dikit-dikit banget itu dikit-dikit banget itu pas selama apalagi bang ngonten full ngonten sendiri itu pas lagi pas puasa kemarin nah pas puasa kemarin gua malah jarang vlog malah mungkin enggak pernah ya nge-vlog bareng pas puasa itu sama temen-temen yang sekarang kuproi ini malah nggak pernah jadi pas saat itu gua bulan puasa itu kan di daerah gua Bekasi Barat dan Jakarta Timur itu lagi tiap harinya ada ada kejadian begal rampok perampasan tiap hari ada kabar itu sampai ada teror-teror segala macem itu video-video gua ada itu waktu itu pas bulan puasa nah itu gua bikinnya itu konten karena makanya gua keluar tuh ya mau berani ngambil resiko karena konten keluar jam 2 jam 1 jam 2 itu gua keluar Hai dan resikonya pun lebih tinggi ya bisa ketemu sama para kriminalis ya tapi gua nekat nekat nah tapi eh ternyata emang ya ada sih ada sih ya kenaikan ada cuman enggak cuman itu sedikit-sedikit-sedikit nah habis itu habis lebaran habis lebaran habis lebaran terus gua ngobrol-ngobrol lagi gua sama si elang gongupin elang gua silahnya turur apa seri ngobrol-ngobrol lagi sama firman wibwb ya dan akhirnya eh gua sendiri langsung ngikut lagi tapi udah menjadi tim kuproy mereka udah ada udah ada sebutan tim kuproy Hai gabung lagi dan sampai sekarang dengan Alhamdulillah ya istilahnya Hai gua dikenal ada udah udah ya ada peningkatan ya peningkatannya ya lumayan Hai ya gua dikenal tuh ya karena mereka-mereka yang udah dikenal duluan tanpa ada pak mereka-mereka ini juga Hai apa nggak mungkin nggak ada nggak ada viewers juga nggak ada kenaikan juga karena ke dombleng mereka aja gitu ah sebenernya kalau Hai apa ya kadang orang nggak tahu masing-masing karakter di luar kita kadang orang itu mengejudge ya mengejudge jelek kayak gitu-gitu kami teman-teman teman teman-teman kuproy itu orangnya kalau bisa dibilang mereka itu familiar ngerangkul walaupun dikatain sampah it's okay nggak masalah tapi dia mereka punya hati punya perasaan asik tapi kalau orang eh kadang mengejudge dia jelek atau siapapun oknum atau siapalah emang aja ya biarinlah nggak papa Hai artinya kan mungkin mungkin mereka iri atau gimana sama mereka kalau mengejudge kayak gitu biasanya orang belum kenal kalau udah kenal biasanya nggak seperti itu kalau udah kenal ya oke dan teman-teman teman-teman mungkin vlog Churchill vlog Churchill vlog curah curahan hati lah istilahnya ya mungkin saya akri cukup sekian ya aja jangan lupa hahaha yang belum subscribe tolong di subscribe makasih yang udah subscribe jangan lupa ya subscribe like dan komennya bisa di share dan tanda loncengnya jangan lupa teng-teng agar setiap saya upload video terbaru ada pemberitahuannya disitu jadi anda tahu dan untuk akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum tengah-tengok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuhuhu selamat menikmati